Intro Nah terus apa yang berubah? Perilaku kerja kita berubah, perilaku belajar kita berubah, perilaku pembelian berubah, perilaku konsumsi berubah, dan juga pilihan produknya jadi berubah. Nah kalau di bisnis itu apa? Intro Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan judul yang simple saja, Marketing New Normal, bagaimana UKM itu bisa go online. Karena saat ini go online itu bukan suatu tawaran lagi, tapi sebagai suatu keharusan. Tentu saja kenapa? Karena pandemi ini kan memaksa kita untuk online. Saya sebetulnya nggak suka dengan murni online semuanya. Karena ada hal-hal yang hilang seperti kayak hati kita yang tidak bisa ter-deliver kalau kita tidak berjumpah secara langsung. Nah materi-materi saya sebetulnya bisa disimak di formula.biz.id. Materi ini adalah serial materi yang disebut namanya Aku Sapa. Aku Sapa sendiri kita buat di tahun lalu atas permintaan dari Pegadian Sareah yang kita namakan Akademi UKM saat pandemi. Buku saya di Buka Alang Solaris, ini adalah buku yang ketiga. Ada tujuh formula. Membidik pasar potensial, menciptakan produk yang ngenin, membuat kemasan yang pertama diambil, menciptakan merk yang top, kemudian membangun seorang distribusi, dan menciptakan penyebar virus, kemudian yang terakhir adalah lompatan konversi. Ini pada dasarnya ada yang disebut namanya ilmu dasar. Ilmu dasar itu adalah ilmu yang membentuk ilmu terapan ini. Inilah ilmu terapan. Ilmu dasarnya itu apa? Ilmu dasarnya adalah riset pasar, riset produk, desain kemasan atau bentuk, kemudian memilih merek, distribusi, promosi, konversi. Kata dasarnya ada di situ. Hari ini kita hanya akan membahas sebetulnya banyakan didistribusi dan promosi saja. Kenapa? Karena memang yang terkontraksi istilahnya, atau berubah pada saat pandemi itu kebanyakan ada didistribusi dan promosi. Tapi tidak bisa dipungkirin juga produknya. Juga ada pergeseran. Kenapa? Karena yang tadinya keluar rumah jadi tidak keluar rumah lagi. Yang tidak keluar rumah itu artinya produk yang keluar rumah itu akan jarang dipakai. Dalam video saya, saya sudah jelaskan tentang bagaimana kita ini menghadapi new normal. Dengan cara jangan mengharap akan balik ke normal kembali. Kalau kita mengharap akan balik ke normal, kita seringkali nanti hanya terdiam dan tidak berusaha untuk mengubah mindset kita dan juga tidak mengubah cara kita dalam berbisnis. Kita cuma yuk nunggu aja deh, wait and see, wait and see, seperti itu. Tidak. Karena bisa jadi, dan kemungkinan besarnya, tidak akan apa yang disebut namanya balik ke normal lagi itu susah. meskipun kondisinya sudah tidak pandemi lagi. Kenapa? Karena behavior atau perilaku konsumen dalam mengkonsumsi dan mendapatkan produk tersebut sudah bergeser. Ya, inilah. Memang yang akan terjadi, orang akan semakin masuk ke dalam ranah online, itu full nanti akan masuk ke sana. Nah, ini yang kita ketahui sendiri bahwa angka belanja online itu naiknya pesat sekali ya. Kalau dikatakan bahwa rezekinya itu stuck atau turun, tidak. Rezekinya tetap ada di sana. Cuma berubah kantong aja. Yang tadinya kantong offline ke ketepat kantong online. Mall unjob betul, mall tutup betul. Sampai sekarang pun juga mall belum pulih. Apalagi dengan adanya syarat vaksin ya untuk masuk ke dalam mall tersebut, tentu aja akan membatasi ruang gerak kita untuk masuk ke mall. Orang-orang yang vaksin pun bisa jadi, dan ini kemungkinan besarnya yes valid, yang vaksin justru malah takut masuk ke dalam mall. Orang yang kepingin masuk mall itu kebanyakan yang tidak vaksin. Jadi serba repot. Makanya saya pun datang ke mall, begitu dibuka, langsung saya akan nengok ke sana langsung. Sampai eksesuan itu begitu dibuka pun, di hari pertama atau kedua, saya sudah langsung nonton. Saya kepingin tahu aja, perilaku konsumen itu seperti apa. Dan memang benar, itu mall seperti kayak kuburan. Sepi banget. Mungkin ramean kuburan. Dibandingkan mallnya. Baik. Nah, PPKM itu sebetulnya adalah kondisi terburuk. Kalau teman-teman pelaku usaha mengetahui, PPKM itu jauh lebih parah dibandingkan di tahun lalu pada saat pandemi pertama kali, atau kita sebelumnya PSBB. Nah, PPKM itu kan ya dikarenakan paling utama adalah mallnya tutup total, kemudian ruang gerak kita dibatasi semuanya, mau kemana-mana harus vaksin, naik pesawat selain vaksin juga harus tes antigen, wah itu dah pariwisata benar-benar hancur pada saat PPKM. Dan juga termasuk bisnis-bisnis retail, itu hancur pada saat PPKM. Kalau PSBB masih bisa bergerak, PPKM pada saat itu sudah tidak bisa bergerak. Kita sampai mungkin bisa dikatakan bingung gitu kan. Ini terus apa yang harus kita lakukan? Kalau saya, saya berpulsi begini. Yang kita harus lakukan itu ya kita menghadapi. Menghadapi bahwa anggap ini tidak akan balik ke normal lagi. Nah, memang saya tahu, untuk generasi kolonial ini adalah sesuatu yang sangat berat. Mereka yang mungkin usia 30 ke atas ya, apalagi 40 ke atas, itu begitu kena pandemi, terus offline-nya dihentikan kegiatannya, susah untuk masuk ke tempat ranah online. Saya ambil contoh, ada seorang kawan yang sudah usianya 50-an tahun, ini sebenarnya kawannya kakak saya, dia bisnisnya mebel, dan bukanya di dalam mal. Itu karena malnya nggak buka-buka, mebelnya nggak dia jualin. Padahal saya bilang, Mas, harusnya bisa itu dijualin secara online. Aku nggak paham loh, Mas online itu piye, dia bilang begitu kan, ya wis, kenapa nggak Mas minta tolong sama anaknya saja kan gitu kan? Nah, karena itu ada aset senilai 2 kontainer, kayu jati, mebel bentuknya sudah jadi, kenapa tidak dijualkan? Sehingga asetnya nanti bisa diputarkan dalam bentuk yang lain. Kan sangat disayangkan. Tapi itulah yang terjadi, kalau orang-orang di atas usia 50 tahun sudah, itu bisa dikatakan, susah untuk bergerak. Atau susah untuk beradaptasi. Oke, tambah lagi, ini wajib vaksin ya, untuk masuk ke dalam mal, itu semakin membatasi ruang gerak kita. Nah, terus apa yang berubah? Perilaku kerja kita berubah, perilaku belajar kita berubah, perilaku pembelian berubah, perilaku konsumsi berubah, dan juga pilihan produknya jadi berubah. Nah, kalau di bisnis itu apa? Pasar dan produk, distribusi dan promosinya. Ini satu paket, satu paket. Kita sekarang bahas satu persatu ya, pasar dan produk. Produk yang diminta oleh pasar, itu yang dimaksud oleh pasar dan produk. Kita ambil contoh, kalau sebelum pandemi, orang kan bebas keluar rumah ya, sekarang kan tidak banyak aktivitas di luar rumah, makanya ibu-ibu ini juga akhirnya hanya berpiamaria di dalam rumah. Orang yang menjual pakaian-pakaian gamis yang berlapis-lapis, itu susah lakunya itu, kalau sekarang masih dijual. Kenapa? Karena aktivitas di luar rumah, terutama bicara masalah kondangan, event-event khusus ya, itu kan sangat dibatasi sekali. Nah, makanya timbulah yang disebut namanya piyama-piyama trendy, yang jadi trend, dikarenakan piyama yang bisa dipakai untuk keluar, menerima paket, ataupun juga ketemu dengan abang sayur. Cukup menggunakan piyama, ditambahin hijab yang siap pakai, sudah cukup. Bahkan sekarang pun, ibu-ibu itu dengan pedenya ke mal, ya malah sudah males gitu kan. Nah, itulah disebut namanya perubahan behavior. Kemal aja sekarang kita lihat sudah banyak yang pakai piyama. Kok heran saya? Ya, itu kejadian. Nah, ada istilah juga yang dinamakan bekukan restomu. Bekukan restomu itu artinya apa? Resto-resto itu kan, saat PPKM terutama kemarin, itu dilarang untuk dine-in kan. Kita hanya bisa take away. Makanya, resto-resto juga nangis. Sampai kawan kita, ada yang dari asosiasi Cafe Resto itu, mengibatkan bendera putih pada saat PPKM kemarin. Maksudnya apa? Nyerah, tutup aja deh. Itu berjamaah tutupnya. Dikanakan apa? Ya, sudah lah. Mau gimana lagi kita kan? Begitu mereka bilang. Nah, mereka kecilkan saiznya, atau mungkin yang tadinya cabangnya banyak, dibuatannya beberapa cabang yang berfungsi sebagai kitchen. Kemudian mereka menggunakan platform-platform digital untuk menjualkan produk-produk mereka. Nah, ini adalah salah satu juga binaan, ini termasuk jadi binaan dari pegadaian harusnya sekarang nih ya. Dikarenakan memang program kita akusapa kan diinisiasi oleh pegadaian syariah. Nah, pada saat itu kita buatkan si kirin kimbap yang ada di Malang ini menjadi kirin gu. Korean Resto on the go. Karena apa? Karena ya restonya ditutup. Bukan ditutup sih. Dibatasi ruang geraknya. Oke. Yang lain juga, transaksi kuliner yang online itu naik 350%. Termasuk yang disebut itu adalah frozen food. Frozen food dikatakan sampai belasan persen hingga hampir 20-an persen. Kalau saya yakin sekarang sudah di atas 20 persen. Angka 20 persen itu, kalau dipahami, itu kan rata se-Indonesia. Jadi kalau di Jawa, bisa jadi lebih daripada 20 persen. Saya ambil contoh nih ya, ini adalah Tental Butoh. Tental Butoh ini salah satu produk yang dititipkan di Fulfillment Center kita. Fulfillment Center itu adalah pergudangan yang kita bangun ya bersama JNE untuk memudahkan kawan-kawan itu mendisibusikan produk se-Indonesia. Terutama sekarang masih di Jawa dan Sumatera. Kita memiliki empat gudang, ada di Solo, di Cimanggis, kemudian di Palembang dan Medan. Sehingga pada saat kita mendisibusikan produk ini, cukup membayar 9.000 rupiah per kilogram saja. Bahkan jemputnya digratiskan. Luar biasa ya. Siwa gudangnya juga digratiskan selama 2 bulan. Jadi kalau barang tidak sampai 2 bulan keluar, ya dianggap gratis terus. Nah ini penjualan Pental Butoh ini, dan satu lagi yang menyaksa isapi di grupnya mereka, itu naik yang luar biasa pada saat pandemi itu. Nah, kita tahu juga sepeda ya, tren sepeda naik, meskipun sekarang sudah mulai banting-bantingan harga lagi, mulai turun lagi, biasa. Itu yang disebut namanya titik equilibrium, titik kesetimbangan. Nah, mencihasati atau menghadapi permintaan sepeda yang naik ini, pasti ada produk-produk pasangan atau produk-produk turunannya, yang disebut namanya aksesoris. Aksesoris itu yang jadi ikutan naik. Contohnya tas. Jadi kalau Anda yang sebelumnya menjual tas-tas yang untuk mejeng-mejeng, nah sekarang susah mejeng, ya sudahlah, di-switch duluan produksinya ke tempat tas beda. Mungkin ke tempat tas-tas yang ringkas-ringkas. Nah, yang bisa dipakai selama pandemi ini. Distribusi dan pemasaran. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya. Seberapa cepat mendapatkan produk dan di mana kita akan bertransaksi? Ini adalah kata kuncinya. Anda bisa menyimak juga materi saya di YouTube secara lengkap fondasi distribusi dan penjualan. Itu durasinya sekitar 2 jam. Ini nanti membahas lengkap banget tentang distribusi dan penjualan yang mungkin jarang diketahui oleh kawan-kawan UKM. Karena saya belajar ilmu ini pun juga dari perusahaan multinasional company. Nah, jika sebelum pandemi, distribusi di mall itu membuat penjualan meroket, ini contohnya adalah salah satu dari binaan dan alumni kita namanya Zanana. Zanana ini sempat drop sampai 90% pada saat pandemi awal di tahun lalu. Wow, 90%. Kenapa kok bisa sampai drop 90%? Ya itu. Karena distribusinya ke mall. Kebanyakan. Retail chain. Nah, begitu drop, apa yang dia lakukan? Tidak bisa, ya gerak. Harus membangun seorang distribusi alternatif. Ya ini pentingnya juga, kawan-kawan, kalau Anda tidak memiliki database pada saat situasi seperti pandemi itu, ketergantungan terhadap retail chain, itu membuat Anda kehidangan pelanggan. Jadi kalau Anda masih punya database pelanggan, setidaknya Anda masih bisa nge-bless ke tempat mereka. Nah, sis, guys, kita bisa dapatkan secara online ya. Nah, sekarang mau nge-bless bagaimana? Nah, jadi ini harus hati-hati juga, teman-teman yang mungkin jualan di marketplace, jangan sampai terlena juga dengan angka pembelian yang kelihatannya bombastis. Tapi Anda tidak punya database-nya. Anda harus mulai mengumpulkan database atau mengkonversi database. Sehingga pada saat nanti traffic-nya turun, apapunlah alasannya karena persaingan bisa, mungkin juga karena Anda tidak bayar biaya iklan, kan bisa jadikan nanti perubahan algoritma yang tadinya Anda nongol-nongol, terus tiba-tiba Anda harus bayar iklan di marketplace tersebut supaya nongol. Nah, ini Anda tidak boleh ketergantungan terhadap traffic itu. Saya bahkan sering mengatakan bahwa marketplace itu seperti kayak berselancar di punggung hiu. Jangan sampai kecaplok oleh mereka. Jadi kalau Anda berjualan di sana, ya harus hati-hati. Nah, tidak semua produk diletakkan di sana. Hanya produk penetrasi, terus dikonversi database-nya ke tempat toko online Anda. Nah, ini contohnya perubahannya. Apa yang terjadi sih? Pada saat awal itu, Gazan dari Zanana, bahkan dia sekarang membantu kawan-kawan snack yang lain membuka konspirasi snack supaya didisibusikannya barengan. Dia awalnya juga masuk ke tempat jaringan retail offline. Nah, tapi pada saat pandemi, retail offline-nya off. Untungnya, dia sudah mulai menggunakan retail online-nya juga. Nah, menggunakan website-nya pribadi, yaitu bisa menggunakan Ubi Mini, bisa juga dikombinasikan dengan Ubi ID. Kalau produknya masuk ke tempatnya pergudangan, bisa dibantu dijualkan di Ubi Mall. Ini mall khusus untuk para dropshipper. Nah, sebetulnya channel distribusi itu tidak satu ya. Dan jangan bergantung pada satu channel distribusi. Nah, ini hati-hati. Kalau dalam buku Build to Sell itu, perusahaan-perusahaan yang memang layak jual itu, itu justru malah ada kriterianya tidak boleh bergantung pada apa namanya, pembeli tertentu. Sebesar 20%. Ya, contohnya begini nih. Kita punya 10 pelanggan, tapi satu pelanggan ini memegang 30% penjualan kita. Nah, itu nggak boleh. Kenapa? Karena begitu satu pelanggan ini hengkang, kita kehilangan 30% dari omset kita. Nah, itu yang disebut kelayakan distribusi ya. Jadi, sebetulnya semakin lebar, semakin banyak, dalam artian yang efektif terjual, itu bagus. Artinya semakin mengecilkan risiko dari distribusi kita. Risiko distribusi diakibatkan oleh hal-hal faktor-faktor X yang kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Pandemi mengubah cara mengkonsumsi suatu produk dan juga mengubah peta dan cara distribusinya. Nah, ini negasan pada saat pandemi ya mau nggak mau turun ke jalan langsung mengkampanyekan atau mempromosikan produk-produknya. Barengan nih. Tapi juga sembari jualan di jalan-jalan, ini juga ada dua makna jualan seperti ini. satu jualan, kedua promosi, ketiga branding ya. Ini makna ketiganya ya. Nah, jadi distribusi berubah, cari tempat di mana rame-nya. Kan begitu. Ini pas nggak pakai masker, karena pas foto. Kalau pas jualan tentu aja pakai masker. Nah, yang Anda yang tukang malu-malu jualan itu sebenarnya nggak perlu malu kalau Anda pakai masker. Kan nggak ketahuan. Kalau perlu maskernya diganti. Topeng juga boleh juga kan. Kalau malu. Nah, ini perubahan distribusinya yang tadi masuk ke mal, sekarang masuk ke pinggiran-pinggiran. Ketempat oleh-oleh. Nah, ini mal lupakan duluan masalah mal itu. Kalau saran saya bahkan keluarlah dari mal. Keluarlah dari resto. Nah, jangankan skala UKM. Lawang skala Pizahat aja menunjukkan kepada kita justru mereka adalah pionirnya turun ke jalan duluan. Ini luar biasa sekali. Nggak perlu gengsi lagi jadi. Kalau Pizahat aja sudah turun ke jalan. Dan sampai sekarang apakah Pizahat masih tetap turun ke jalan? Masih tetap turun ke jalan. Meskipun mungkin tidak semarak dulu. Karena sekarang kan offline store-nya sudah mulai bisa dine-in. Kita juga membantu kawan-kawan dalam pendistribusian secara online itu dengan membuka Smesko Fulfillment Center yang ada di Jakarta. Nah, ini silakan nih dari pemerintah sendiri sudah men-support kawan-kawan untuk masuk ke sana. Nah, tinggal itu kalau disitu ada QR code kan kawan-kawan bisa single scan atau masuk aja ke tempat gudangub.id Jadi, gudangnya sudah ada 5 tempat ada di Solo, Cimanggis dan di Jakarta sekarang ada tambahan di tempat Katosu Broto. Wah, keren deh. Gudangnya di Smesko di lantai 11 dan kemudian ada di Palembang dan di Medan. Dengan adanya pergudangan ini Anda bisa mengirimkan barang 9.000 rupiah per kilogram se Jawa dan sesumatera. Luar biasa. Oke, terus apalagi yang berubah? Yang berubah adalah periklanannya. Suka banget sama kemejanya karena warnanya itu pastel dan bahannya itu sudah pasti adem. Aku dapat 2 motif satunya yang stripe nanti aku kasih lihat. Ini bunganya kayak pastel-pastel gitu warnanya. Tuh hija-nya juga hija pastel gitu. Nyaman banget dipakainya. Kalau tadinya Anda mungkin menggunakan sarana promosi secara offline sekarang mau nggak mau deh harus masuk ke tempatnya online. Nah, yang paling marah sekarang itu ya Instagram. Nah, Instagram juga ini yang paling marah juga adalah story. Story-nya. Di bagian story ini Anda bisa mungkin memanfaatkan para influencer-influencer. Namanya influencer ada juga namanya micro-influencer sekarang itu yang di bawah 10 ribuan. Nah, ini sangat efektif ya sekarang ini untuk mempromosikan usaha Anda. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya setelah dilirik itu mengkonversi. Itu adalah tugas yang tidak mudah juga. Kita biasanya pakai story kemudian minta dipromosikan akun Instagram kita. Nah, ini harus hati-hati. Kalau mempromosikan akun Instagram bisa jadi mungkin pas orang itu datang ke tempat Instagram kita nyari-nyari produk kita atau nyari-nyari konversinya di mana atau kalau mau beli di mana itu sudah kesulitan. Nah, baiknya sudah langsung sekarang dikasih link kan. Linknya langsung masuk ke tempatnya toko online Anda. Kalau bisa sudah seperti itu. Jadi, tidak perlu Anda memikirkan untuk menambah follower duluan gitu kan. Nambah follower itu beda effort dengan mengkonversi. Nah, sebaiknya seperti gini nih. Begitu promosi produk sudah langsung si more atau sekarang kan pakai namanya link ya. Link yang diklik masuk linknya itu ke tempat toko online Anda. Nah, ini caranya seperti itu mengkonversi lebih tinggi. Nah, yang keharusan dikasih itu apa? visualnya lengkap. Varian, bahan, dan terakhir adalah size shot. Ini harus disiplin pelaksanaannya. Saya ambil contoh nih ya, ini ada salah satu desainer ternama yang namanya Mbak Nina Nugroho. Buat saya dia adalah contoh yang paling disiplin untuk memposting ya. Nah, ini terbukti konversinya besar dikarenakan cara mempostingnya. Ini perhatikan baik-baik terutama khusus untuk UKM ya. UKM itu seringkali kalau bicara masalah kedisiplinan kurang banget. Apa yang kurang dari UKM itu? Kalau ngeposting itu sampai naik DW gitu ya, nggak pakai aturan. Ya, fotonya nggak diatur, terus kemudian dipostingannya juga sudah disediakan oleh Instagram, kenapa nggak dimanfaatkan? Ada lebih dari 10, bahkan setahu saya itu bisa di slide-slide atau sediakannya 10. Kita coba hitung bersama-sama ada beberapa foto yang di sini. Ini foto yang pertama, paling depan, terus kemudian kedua, ketiga, tampak samping, keempat detailnya, kelima detail kedua, keenam, ketujuh depan belakang, kedelapan atas belakang, kesembilan size chart. Nah, size chart itu tetap harus ada di setiap postingan pakaian. Tidak boleh nanti size chart ini taruh di tempatnya, kalau mau lihat size-nya, klik di tempat highlight, dia sis ya, wah, ini bahaya sekali. Kalau dia pas melihat postingan ini, ternyata ada, mungkin ya, ada yang nyundul postingannya, terus kemudian membuat masuk ke dalam explore, pas di klik, dia eksplor, dia suka, dia lupa keep, terus dia lihat ke tempatnya highlight untuk lihat size chart, terus begitu dia tahu, oh saya L, dia mau lihat lagi ke bawah, sudah susah dia, ngecek-ngecek, aduh, yang mana ya? Nggak jadi beli. Ataupun juga, kalau size chart-nya ditaruh ke tempat highlight, dia mungkin, ah enggak, nanti aja deh, dia males. Nggak ngekeep lagi, atau ngekeep, lupa untuk lihat lagi. Nah, jadi kecilkan semua barrier itu. Ya, dengan apa? Dengan memberikan size chart di setiap postingan Anda, untuk, terutama untuk produk katalog ya, kalau, kecuali kalau untuk postingan yang branding doang, lain perkara. Nah, ini yang kesimpulan, yang kesepuluh. Ingat, yang kesepuluh ini yang paling penting adalah video. Jadi video kan selalu fashion Anda, ya, pada saat sesi foto. Sebetulnya video nggak harus canggih-canggih banget sih. Anda bisa menggunakan kamera HP biasa, atau juga kalau kita, mereka membuka di HP, kan resolusinya tidak bisa tinggi-tinggi amat. Jadi, pakai kamera HP aja sudah, sekarang sudah cukup. Terima kasih telah menonton! gunanya apa? Supaya orang itu tahu visualnya lebih lengkap. Ini menggantikan visualnya pada saat mereka kunjungan offline. Nah, orang pada saat offline itu kan barriernya tipis dikarenakan apa? Karena dia mencoba secara langsung. Nah, sekarang orang nggak bisa nyoba informasinya terbatas banget. Bagaimana toh caranya orang itu mau beli, gitu kan? Makanya informasinya dibanyakin. Nah, kalau bisa detail bahan-bahannya juga iya di-zoomkan. Nah, banyak produk bagus yang nggak dikomunikasikan dengan bagus. itu adalah kata kuncinya. Maka dari itu, yuk kita mulai sekarang mengkomunikasikan produk-produknya dengan bagus. Nah, yang terakhir adalah pengungkit konversi. Pengungkit konversi ini maksudnya apa? Setelah mereka melihat-lihat produk kita, sekarang mereka mau order itu kemana? Nah, kebanyakan dari teman-teman kan cuma selesai sampai ke marketplace ya. Nah, tadi seperti saya katakan, hati-hati dengan marketplace. Sebetulnya Anda tidak harus, kalau Anda sudah punya brand yang kuat, Anda nggak harus mengkonversi di marketplace. Sudah teruji kok. Saya ambil contoh, kayak anak saya aja, itu tidak pernah masuk ke tempat marketplace sampai sekarang. Nah, penjualannya apakah turun? Tidak. Justru malah naik terus. Ini saya ambil contoh. Menggunakan apa yang disebut namanya UBID. Kita sudah sediakan fasilitas yang gratis nih teman-teman. Saya putarkan sebentar saja. Bentuknya bisa seperti ini. Ini punya saya. Tinggal buat aja. Langsung klik di UBID.ID Sudah langsung bisa membuatkan yang disebut namanya kartu nama virtual. Nah, dengan kartu nama virtual ini, ini ditaruh di tempatnya bio sehingga membuat konversi jadi lebih tinggi. Saya ambil contoh seperti ini nih. Di atasnya dikasih langsung WhatsApp misalnya begitu. Di bawahnya ada mungkin promo-promo, diskon, order via website, ya mungkin order via chat atau via WhatsApp, review-review. Ya, bahkan itu akun-akun sosial media bisa masukin di situ sekaligus. Nah, tampilannya silakan. mau seperti apa. Jadi pada saat nanti Anda promosi di tempatnya sosial media, itu di bawahnya tulis klik link di bio ya, sis ya. Nah, di bionya sudah pakai UBID itu. Ini contohnya adalah akun jualan anak saya. Ini anak saya usianya masih 18 tahun ya. Tapi memang dia memulai usaha ini sejak 3 tahun sebelumnya. Usia 15 tahun dia sudah mulai usaha ini. Nah, setelah di klik dari situ, di bumi hijau, itu nanti apa yang keluar. Yang keluar seperti ini nih, yang bagian sebelah nomor 2. Nah, keluar di situ, kalau di klik, nanti masuknya kemana? Nah, tinggal kliknya kemana nih? Biasanya paling atas ditaruh shop now. Kalau orang yang sudah siap untuk membeli. Nah, anak saya sendiri membuat 2 macam website. Satu website yang siap check out, satu lagi website yang detail. Kalau yang siap check out, yang shop now tadi itu. Nanti kalau di klik lagi atau klik yang lainnya di bawahnya, di website, dia akan masuk ke tempat yang sebelah kanan. Itu yang website-nya yang sudah ada detail-detailnya. Jadi, kadang kalau untuk produk-produk tertentu ya, saya ambil contoh, kalau orang jualan kopi, nggak perlu website yang detail, perlu website yang mini website saja. Nah, jadi dari website itu nanti bisa langsung masuk ke tempat toko online-nya atau toko online yang detail-nya, kalau yang shop now tadi di toko online yang mininya. Nah, kadang-kadang ibu-ibu atau emak-emak ini sudah dikasih website pun juga, belum tentu mereka itu mau. Aduh, ribet ah. Sis, gitu kan ya. Nah, mereka maunya kemana? Mereka maunya ke tempat yang namanya WhatsApp. Ya, silakan gitu kan. Nah, tinggal nanti fasilitasi saja dengan CS yang cukup cekatan. Yang paling penting di situ saja, responsif lah istilahnya ya. Nah, kalau Anda perhatikan di bawah itu masih ada gambar-gambar foto-foto. Itu apa sih? Itu produk-produk yang paling banyak dipesan pada saat pertama atau yang disebut namanya promoted item atau juga disebut juga produk yang sedang dipromosikan produk penetrasi. Ya, nah untuk apa? Untuk memperbesar konversinya. Pokoknya intinya adalah bagaimana caranya pas mereka tertarik mereka tidak ada alasan untuk tidak beli. Nah, itu caranya bagaimana? misalkan hambatannya, wah ya ini karena nggak ada di marketplace. Nah, kalau di marketplace itu sebetulnya trafficnya biarkan dari marketplace saja. Nanti toh kalau mereka seandainya ragu beli tempat Anda dikarenakan pertama kali, mereka akan nge-WA Anda bilang, sis, ada nggak di tempatnya marketplace? Nah, misalnya begitu. Baru kasih ke tempatnya marketplace duluan untuk transaksi pertama. Nah, setelah itu pas sudah sampai, dia omongin, kakak sudah nyampe ya barangnya, saya lihat di sini. Oh ya, ya sudah, makasih ya. Nah, untuk pembelian yang kedua, bisa langsung ke tempat kami, kita berikan kupon diskon. Nah, gitu. Itu caranya mengkonversi dari marketplace ke tempat toko online pribadi Anda. Gunanya buat apa mas? Kan kita di marketplace dapat fasilitas, tapi Anda tidak dapat database. Nah, begitu Anda di tempat website Anda pribadi, Anda bisa dapat database. Oke, saya lanjutkan. Oke, hukum kekalan energi sama dengan hukum kekekalan rejeki. Rejeki itu nggak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Rejeki itu hanya berpindah tangan saja atau berpindah kantong saja dari kantong si pengeluh ke kantong si pejuang. Materi-materi saya bisa disimak di YouTube saya Jaya Setiapudi. Silahkan Anda nanti berkunjung ke sana. Subscribe, bunyikan lonceng untuk dapatkan notifikasi. Atau juga Anda bisa nonton khususnya di formula bisnis.id Itu sudah terkurikulum ya. Sudah ada kurikulum-kurikulumnya, pendahuluannya, startingnya, dan seterusnya. Atau di aplikasi Sarang Semut. Mungkin akan banyak yang tanya Yuk Bisnis sendiri itu apa sih Mas J? Yuk Bisnis itu memberikan solusi bagi UKM untuk go online. Sudah lengkap insya Allah. Sebetulnya lebih daripada ini. Hanya saja memang yang ini adalah produk-produk unggulan kita yang terus kita kembangkan. namanya Yubi Mini itu adalah seperti mini website ya. Ini jodohnya sosial media atau kita sering sebut namanya toko online-nya media sosial. Nah kemudian yang namanya Yubi ID tadi yang saya sebutkan itu adalah kartu nama virtual yang untuk melengkapi Yubi Mini ataupun Yubi Pro untuk memperbesar nilai konversinya. Nah kemudian Yubi Pro sendiri itu apa? Namanya juga Pro artinya profesional. Ini toko online yang membutuhkan detail suatu produk dengan adanya slider atau yang sering disebut dengan namanya carousel. Nah Yubi Mall itu apa? Kalau Yubi Mall sendiri itu adalah mall khusus dropshipper yang diperuntukkan untuk produk-produk yang sudah masuk ke tempatnya gudang Yubi itu bisa dibantu traffic-nya dijualkan melalui sistem dropship. Nah gudang Yubi sendiri yang tadi saya sebutkan adalah sauran distribusi pergudangan. Ini kita buat ya sebetulnya sebelum pandemi tapi pada saat pandemi sangat marah sekali karena memang teman-teman gak bisa gerak kemana-mana. Apalagi enaknya di tempatnya gudang Yubi itu fasilitas distribusi dengan biaya yang sangat murah dan di packing-kan di sana dijemput di fasilitasi gudangnya. Nah formula pemula sendiri adalah singkatan dari framework bisnis pemula. Framework bisnis pemula itu adalah sanana pembelajaran untuk UKM Indonesia karena bahasanya sudah UKM banget. Sekian dari saya terima kasih mohon maaf kalau ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati